Intro Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengakhiri pengustan latihan dan langsung mengumumkan skuad resmi untuk piala AFF 2022 Saat ini skuad Garuda masih di Bali Ada 26 pemain yang mengikuti TC terakhir itu dari 28 orang yang dipanggil sejak 28 November lalu Kemudian timnas Indonesia akan kembali ke Jakarta pada tanggal 18 Desember 2022 Salah satu pemain naturalisasi Sandy Wolves tidak mengikuti TC secara lengkap Kemudian satu lagi pemain yang tak mengikuti TC adalah Elkan Bagot Elkan Bagot malah sudah memutuskan untuk tetap bersama klubnya di Inggris Gillingham FC sehingga tidak ikut membela timnas Indonesia di piala AFF 2022 Hal itu disebabkan karena piala AFF tidak termasuk dalam agenda FIFA Sehingga klub tidak wajib untuk melepas pemainnya ke timnas terkait Selain Elkan Bagot, Dimas Derajat juga sudah dipastikan tidak memperkuat timnas Indonesia di piala AFF 2022 Akhirnya Sintayong mencoret penyerang Persikabo 1973 itu karena mengalami cedera Posisinya digantikan oleh pemain naturalisasi dari Bali United Ilyas Paso Zevig Sesuai kuota, setiap tim di piala AFF 2022 hanya 23 pemain yang akan didaftarkan secara resmi Artinya Sintayong harus mencoret beberapa pemain lagi Sandy Walls kemungkinan besar tetap didaftarkan sebagai pemain Indonesia di piala AFF 2022 Sebab pelatih sudah memastikannya untuk membela timnas saat menghadapi Burno Darussalam pada tanggal 26 Desember 2022 Pada laga kedua piala AFF 2022 Perlu diketahui, pelatih timnas Indonesia Sintayong sudah mengantongi nama-nama pemain timnas Indonesia Dan meminta semua pihak menerima keputusan tersebut 23 pemain yang akan membela timnas Indonesia untuk piala AFF 2022 akan diumumkan pada tanggal 18 Desember ini Bersamaan dengan ketibaan mereka di Jakarta nanti Skuad Garuda berada di grup A bersama juara bertahan Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam Pasukan merah putih akan memulai piala AFF 2022 dengan menjamu Kamboja di Stadion Utama Glora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat 23 Desember mendatang Bagaimana tanggapan kalian?